Carilah nilai dari sin 75 derajat, maka untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menuliskan rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumus penjumlahan sudut pada trigonometri. Selanjutnya, dapat kita tuliskan sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat plus 30 derajat. Maka bentuknya sudah sama seperti yang ada di rumus, maka dapat kita ganti menjadi sin 45 derajat dikali dengan cos 30 derajat plus cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Maka sama dengan nilai dari sin 45 derajat adalah akar 2 per 2 dikali cos 30 derajat adalah akar 3 per 2 plus cos 45 derajat adalah akar 2 per 2 dikali dengan sin 30 derajat adalah 1 per 2. Maka dapat kita tuliskan menjadi akar 6 per 4 plus, maaf, akar 6 per 4 plus akar 2 per 4. Maka kita dapatkan nilai dari sin 75 derajat sama dengan akar 6 plus akar 2 per 4. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.